ya baik pemirsa kembali lagi di menu bola Lampung kembali masih menyajikan pertandingan big match antara DJPM Football Club berhadapan dengan Sunday League Football Club kita memasuki game yang ketiga masih DJPM Club mencoba membangun serangan handos di kaki saudara ajung kembali saudara aloi terlepas aloi masih DJPM membangun serangan kanan dia nomor punggung 20 darat derwin nampaknya Oh belum apa yang terjadi Oh peluang yang hampir saja terlepas dari penjaga gawang tapi masih mampu diamankan dengan baik oleh saudara Tommy nampaknya masih ajung melebar dia kiri di saudara Ardana nomor punggung 13 saudara delbert ini tadi Oh terjadi pelanggaran nomor punggung 13 saudara kuat tendangan bebas saja untuk telek Football Club 67 halion nampaknya akan mengeksekusi Oh tendangan yang kurang sempurna tadi di lepaskan oleh saudara aliyong hanya menyamping di sisi kiri gawangnya dijaga oleh saudara pajar lakukan sudah ke depan saudara pajar siapa yang dituju saudara dana di sana Oh nampaknya ada saudara derwin maksud kami ajung kembali ke belakang menjaga gawang keluar dari sarangnya Oh kanan dia ada nomor punggung 10 saudara Julian yang akan dicuri yang mempunyai 13 saudara delbert masih ada nomor punggung 67 aliyong di sana masih aliyong terjadi perebutan dibayang-bayangnya oleh main daripada di JPM Oh dapat dikuasai baik oleh main di JPM mendorong ke kiri sangat baik nomor punggung 7 sena Ardana masih Ardana angkat saja Ardana Oh terlalu lemah cutback yang diberikan tadi sangat baik Oh nampaknya ada siapa yang terjadi ini berada saat di jangkali sisi kanan gawang ini oleh saudara Tommy tadi lesakan dari saudara satria tadi hampir-hampir saja masuk ke dalam gawangnya dijaga oleh saudara Tommy masih melebar di sektor kanan di sisi kanan gawang dan gawang sederhana saudara Tommy siapa yang akan dituju lakukan sudah nampaknya jatuh di kaki saudara kuat dari DJPM nomor punggung lima akri di sana Zikri maksud kami ada saudara nomor punggung 12 Satria ke kanan ada nomor punggung 17 Adityo di sana jadi perebutan keluar saja bola meninggalkan lapang pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sadeli Football Club Haliong lakukan sudah terjadi perebutan di sana dapat oh nampaknya terjadi pelanggaran oleh pemain nomor punggung 7 dari Sandeli Football Club saudara Ramon nampaknya oh membentur saudara Alyong tadi belum meninggalkan lapang pertandingan masih dikuasakan oleh saudara Alyong ke tengah saja ada saudara Willy oh tapi jatuh di kaki para pemain belakang daripada DJPM aduh nomor punggung 4 di sana angkat saja maksudnya kepada nomor punggung 14 saudara Jibon tapi lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Tommy keluar bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sandeli Football Club nampaknya saudara Tommy yang akan langsung mengambil tendangan gawang ini siapa yang akan dituju mencari rekan dia nampaknya jatuh di kaki para pemain DJPM Football Club angkat saja ke tengah kembali dapat di aloi oleh saudara Ajung kembali saudara Aloy siapa yang dituju ada saudara Zikri pemain belakang atau pemain pertahanan terakhir daripada DJPM ini sangat tenang sangat baik saudara Derpin nomor punggung 4 ke kanan saja ada saudara Ajung nampaknya di sana nomor punggung 20 oh nomor punggung berapa di sana tengah dia masih meliuk-liuk areta nomor punggung 8 angkat saja ke depan apa yang terjadi kenangan yang sangat baik dari jarak jauh tapi tangkapan yang juga dilakukan sangat baik oleh saudara Tommy ini belum mampu merubah pendudukan di game yang ketiga ini masih serangan demi serangan dilakukan oleh DJPM Football Club dari sektor kiri pertahanan Sandeli Football Club nomor punggung 14 saudara Jibon maksudnya dihalau saja oleh saudara JJ nomor punggung 100 bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk DJPM Football Club melakukan sudah siapa yang dituju di sana masih dibayang-bayang oleh JJ nomor punggung 100 angkat saja ke depan sangat baik bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Sandeli Football Club saudara Tommy nampaknya melakukan sudah siapa yang dituju kepada saudara Ado maksudnya tapi lebih dekat kepada pemain dari DJPM Football Club oh nampaknya kembali satu di kaki para pemain DJPM nomor punggung 8 saudara Rendo kembali saudara Jibon di sana pendek saja kepada saudara Dityo siapa yang di sana dituju nomor 20 sangat baik nomor punggung 20 ini meliuk-liuk dia dibayang-bayang oleh saudara DJ terlepas kembali masih nomor 20 sangat baik apa yang dituju lepas di Jibon oh gol 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 nomor punggung 15 sodara roji mampu memanfaatkan kerjasama yang sangat baik pemain-pemain daripada DJPM tadi sehingga mampu dieksekusi melalui sontekan kaki kiri sodara roji dan tidak disangka tidak diduga keeper sodara Tommy tidak menyangka bol akan masuk ke gawang sehingga mampu merubah skor di game yang ketiga ini menjadi 1 kosong untuk keunggulan sementara DJPM football club Aloy di sana kembali 1-2 dengan sodara Ado masih kembali sodara Aloy masih bermain-main ini 1-2 kembali ada Alyong di sana melebar dia ada sodara Delbet maksudnya tapi bola terlalu deras nampaknya tidak dapat dijangkau oleh sodara Aldo lemparan ke dalam saja dilakukan untuk DJPM nomor punggung 7 sodara Ardana lakukan sudah ada sodara Zikri di sana pendek saja masih cukup berani bermain-main di sektor pertahanan dan sodara Zikri dan sodara Kuat tadi kembali ada sodara Ajung oh lepas dari jebakan offside sodara Aldo nomor punggung 11 dari sektor kanan pertahanan daripada DJPM football club masih sodara Aldo dibayang-bayangnya oleh sodara Zikri masih oh tidak mampu melewati sodara Zikri nampaknya sodara Aldo tadi kembali nomor punggung 8 rindu di sana melebar dia sangat baik mencarikan adu nampak punggung 15 sodara Roji oh nampaknya tidak mampu berlari sodara Roji walaupun tadi sudah mampu menciploskan bola sehingga terjadi goal untuk DJPM football club kembali tendangkan gawang saja dilakukan oleh sodara Tommy pendek saja kepada sodara Ajung di sana Ajung mencari rekan ada Aloy di sana pendek saja Aloy mencari rekan melebar dia ada sodara Debet maksudnya sangat baik Debet ada sodara Willy di sana Willy kepada sodara Aldo maksudnya tapi dipotong saja oleh sodara Ardana tadi kembali ada nomor punggung 20 sodara Derpin Derpin masih Derpin sangat baik meliuk-liuk sodara Derpin ini oh lepas dari jebakan offset nomor punggung 15 sodara Roji dikejar saja oleh sodara Adityo sangat baik Adityo kontrol yang dilakukan angkat saja Adityo ke depan siapa yang dituju oh sangat baik tangkapan yang dilakukan oleh sodara Tommy ini mampu memetik bola di udara dengan sangat baik kembali ada sodara Alyong di sana Aliyong mencari rekan pendek saja kepada sodara Aloy di sana Aloy kepada sodara Ado nomor punggung 7 Ado wuuh gerak tipu yang sangat baik sodara Ado apakah mampu sodara Ado dibayang-bayangi oleh sodara siapa di sana nomor punggung 4 ada sodara Derpin nampaknya nomor punggung 12 ada sodara Satria pendek saja masih mencari rekan serangan dilakukan oleh para pemain di JPM Football Club Adityo di sana sangat baik Adityo sangat baik Adityo bukan suatu pelanggaran masih terjadi perebutan di sana dimenangkan oleh para pemain daripada Sandelik Football Club Aloy cukup tenang Aloy pemainnya memang cukup berpengalaman ini Aloy Masih Sandelik mencoba mau serangan ada tiga lawan dua di sana ada sodara Wili Aldo nampaknya telat mengirimkan umpan tadi pemain daripada Sandelik Football Club ini bali ada sodara siapa di sana nomor punggung 14 ada jibon tadi pelanggaran dilakukan oleh ajung nampaknya terhadap main nomor punggung 7 sodara Ardana nomor punggung 8 penyerindu akan mengenstitusi tendangan bebas ini endek saja kepada Ardana sangat baik mencoba merasak Satria cutback tapi tidak ada rekan di sana Satria mampu dihalau dengan baik oleh pemain belakang daripada Sandelik Football Club Aldo tadi di sana pada sodara Wili nomor punggung 18 Wili masih mencoba mencari rekan Wili ke depan langsung nampaknya terlalu terburu-buru dihalau saja oleh pemain nomor punggung 4 bali nomor punggung 13 kuat masih kuat mencari rekan pendek saja ada Satria di sana sangat baik Satria kembali lagi kepada puat nomor punggung 13 dorong saja ada nomor punggung 20 di sana sodara Dervin kembali sangat baik 1-2 diberanggakan oleh para pemain dari pendidik JPM Football Club ini ke tengah dia ada nomor punggung 12 ada Satria ada Roji dari di sana tapi terperanggap Hexball tadi sodara Roji jiji lakukan sudah jiji aliyong maksudnya oh terjadi pelanggaran saja oleh sodara aliyong tendangan bebas saja untuk sandelik football club angkat saja ke depan ada sodara ardana ardana di sana tadi menghalau bola pendek saja sodara jikri kepada sodara ardana nomor punggung 7 diajak berlari sodara derbe tampaknya oh sangat baik sodara ardana masih masih oh tampaknya terlalu lama bermain sodara ardana dihalau saja oleh sodara julian di sana sehingga menghasilkan tendangan pojok saja untuk di JPM football club tampaknya rendo yang akan mengeksekusi tendangan pojok ini sudah ada 4-5 pemain di depan gawang di jantung pertahanan daripada sandelik football club angkat saja ke depan oh apa yang tadi terlepas oh hampir saja lepas tangkapan dari sodara Tommy tadi tapi masih mampu diamankan dengan baik serangan balik maksudnya sodara Willy mencari rekan Willy oh nampaknya dukungan yang kurang di sector yang ada Aloy di sana Aloy melebar di arah sodara Alyong sangat baik pada sodara Aldo lepas dari kebakan offset Aldo sangat baik oh salah pengertian salah paham tadi apa yang terjadi lebih dekat kepada penjaga gawang sodara pajar nomor pungg 12 sekarang Satria pendek saja pada sodara Adityo Adityo masih balik pada sodara Satria balik sodara Adityo sangat baik kerjasama 1-2 antara Satrio dan juga Satria dan juga Adityo kembali ke tengah ada nomor pungg 8 sangat baik terlampaknya terlebih dahulu terperangkap offside nomor pungg 7 dari DJPM Football Club ini sekat tendangan bebas saja untuk Sandeli Football Club tertinggal sementara 0-1 atas DJPM Football Club di game yang ketiga ini kembali nomor pung 13 Puat disana dorong saja kepada sodara Jibon terjadi perebutan disana sodara Ajung JJ disana pendek saja kepada sodara Ajung masih dihalau saja oleh sodara Puat menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sandeli Football Club oh nampaknya terjadi pelanggaran tadi disana lakukan sudah pendek saya kepada sodara Ado Ado mencari rekan siapa yang dituju Ado kembali lagi pendek saja pada sodara Ajung nampaknya kembali 1-2 kerjasama antara Ado oh kembali jatuh di kaki para pemain DJPM Football Club di kiri nampaknya ada sodara Ardana disana nomor pungg 7 pendek saja ada Satria disana oh nomor pungg 20 Ardana nampaknya ada Ado Ado siapa yang dituju terlepas Aloy tadi disana oh terjadi kesalahan tadi Satria umpan yang tidak jelas maksudnya kepada sodara Roji tapi lebih dekat kepada pemain belakang daripada Sandeli Football Club kembali serangan dilakukan oleh sodara Aldo disana kerjasama dengan oh nampaknya terjadi kesalahan tadi lebih dekat kepada penjaga gawang sodara pacar angkat saja ke depan lakukan sudah kuat disana ada sodara siapa Satria menerima bola dengan baik pendek saja buat sodara Ardana ada kuat disana 1-2 bermain cukup taktis para pemain DJPM ini ketengah dia ada sodara Roji Roji cari rekan angkat saja ke depan oh nampaknya lebih dekat kepada pemain belakang daripada Sandeli Football Club ada sodara Delbet maksudnya tadi mengalah bola tapi jatuh di kaki pemain daripada DJPM Football Club sangat baik sekali ada Roji masih Roji apa yang terjadi Roji terlalu deras bola tidak mampu dijangkau oleh rekannya sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk The Sandeli Football Club angkat saja ke depan Tommy Ado yang dituju sangat baik kontrol yang dikatakan sodara Ado kepada sodara Willy nomor 0-18 ketengah dia ada sodara Aloy Aloy mencoba membantu serangan Aloy mencarikan Aloy pendek saja kepada sodara Aldo dikejar oleh sodara Aldo mampu dijangkau dengan baik sangat baik kontrol dengan sodara Aldo efek saja kepada sodara Aloy masih sodara Aloy Aloy masih Aloy mencari rekan Aloy oh nampaknya masih membangun serangan Andeli Football Club oh sangat baik Aloy gerak tipu tadi tapi lebih dekat kepada pemain belakang daripada DJPM Football Club secara Rendo tadi yang membantu pertahanan ada nomor 0-20 coba membangun serangan nomor 0-17 sodara Ardana masih sangat pelanggaran saja Oh nampaknya masih di luar pemirsa hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk DJPM Football Club apakah mampu tendangan daripada sodara Rendo nomor 0-08 ini memperbesar keunggulan di game yang ketiga ini atas Sandeli Football Club berancang-ancang sodara Rendo terlakukan sudah sangat baik oh gol 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 Tendangan yang luar biasa dilakukan oleh sodara Rendo tadi mampu memberikan asis yang cukup baik sehingga memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di game yang ketiga atas Sandeli Football Club tertinggal saat ini 0-2 Sandeli Football Club atas DJPM Football Club Aloy mencoba membantu serangan pendek saja kepada sodara Alion Alion nomor punggung 67 mencarikan Alion sangat baik Alion tapi lebih dekat kepada pemain belakang daripada DJPM nomor punggung 4 sodara Derpin dihalau saja tadi bola hanya menghasilkan tendangan pojok saja untuk The Sandeli Football Club Julian yang akan mengeksekusi tendangan pojok ini sudah ada 3-4 pemain daripada Sandeli Football Club angkat saja ke depan siapa yang dituju lebih dekat kepada para pemain DJPM nampaknya jatuh di kaki Aloy main Sandeli Football Club ada Willy di sana mencarikan Willy pendek saja kepada sodara Ado angkat saja Ado sangat baik terlepas tadi Pajar yang mencoba menghalau bola kembali terjadi perebutan oh tampaknya lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan lempahan ke dalam saja nampaknya Julian yang akan melakukan 67 Aliong warisodara Delbert masih Delbert pendek saja warisodara Aliong masih Aliong mencoba gerak tipu melewati 1 2 angkat tangkapan yang luar biasa dari penjaga gawang yang cukup tambun ini tapi mampu terbang memetik bola di udara dan menangkap dengan baik bola yang dilepaskan dari sodara Aliong tadi sodara Pajar masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan kembali CJ pendek saja sodara Aldo Aldo ke depan dia oh kontrol yang kurang baik nomor punggung 67 tadi nampaknya ada sodara Roji oh Roji tadi salah umpan tadi maksudnya masih terjadi pelanggaran saja sodara Ajung terhadap sodara Roji Rendo nampaknya yang akan melakukan tendangan bebas ini pendek saja oh nampaknya berakhir sudah game yang ketiga ini dengan skor 2-0 untuk keunggulan DJPM Football Club atas The Sunday League Football Club baik pemisah-pemisah sepak bola dimanapun anda berada kita kembali rehat sejenak dan kita akan kembali nanti di game yang terakhir atau di game yang keempat masih dalam rangka friendly match pertandingan persahabatan big match antara DJPM Football Club berhadapan dengan The Sunday League Football Club kita rehat sejenak terima kasih terima kasih terima kasih